Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil meringkus tiga orang pelaku pemerasan yang beraksi pada minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023, lalu. Tindak pindana pemerasan tersebut dilakukan oleh polisi gadungan yang beraksi di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangra. Hal tersebut disampaikan oleh Kasatreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Reza Pahlevi saat menggelar jumpa persedima Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah pengungkapan tindak pindana pemerasan dan pencurian dengan kekerasan. Walaupun tersangka yang berhasil diamankan berjumlah tiga orang, modus operasi yang dilakukan oleh para tersangka antara lain dengan berperangkuran sebagai anggota kepolisian, menghampiri calon pekerjaan migran yang hendak berangkat ke luar negeri untuk kemudian memintakan kelengkapan dokumen. Setelah menemukan, kemudian para pelaku melakukan pemerasan, meminta sejumlah uang dengan jali apabila tidak diserahkan, para pekerja tidak bisa diberangkatkan. Dari asing kejahatan ini, para pelaku merampas barang-barang milik korban, rupa uang tunai, telepon gungam, dokumen perjalanan, dan juga kartu identitas. Para pelaku ini punya informasi, karena ini kan yang dilakukan, korban ini kan adalah PMI yang non-procedural. Para pelaku ini punya informasi terkait itu atau seperti apa makanya bisa mengetahui ini? Baik, kami sampaikan bahwa dari hasil pengungkapan pina pidana ini diketahui satu orang dari pelaku juga menyamar sebagai korban. Jadi saat keberangkatan, pelaku dengan inisial G ini sudah terlebih dahulu merencanakan aksinya dengan rekan-rekannya dua lainnya. Sehingga dua rekan lainnya sudah terlebih dahulu siap dan menantikan kedatangan para korban di Terminal 3. Dari pengakuan ini sudah berapa lama nih mereka berhasil di bandara sini? Untuk hasil pengalaman kami, saat ini mereka masih mengakui baru satu kali. Tapi kami dari jajaran selsel masih terus mendalami dan memperifikasi keterangan para pesan. Terima kasih.